Pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini setelah eksekusi mati 8 terpidana kasus narkoba, kita bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dan jurukamera Budi Manurung, langsung dari pelabuhan Wijaya Pura, Cilacap, Jawa Tengah. Riyad, apakah jenazah para terpidana sudah dibawa ke luar Pulau Nusa Kambangan, Riyad? Ya Rudi, benar sekali bahwa 8 terpidana mati yang sudah keluar dari dermaga Wijaya Pura tadi sekitar pukul 4 pagi. Ada pun gelombang dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama yaitu dengan membawa 5 peti mati yang di dalam ambulan, yaitu peti mati Miuran, Syukumaran, dan Enrucan yang disemayamkan di Alamat dan Mogot, Kilometer 2, nomor 353, Jakarta. Kemudian juga dari Martin Anderson alias Beloh disemayamkan atas nama Melani Selamat, alamat di Kalibalang, Poncol, Kalibalang, Tengah, Bekasi, Utara. Kemudian juga nama Sylvester Akbabli disemayamkan di Rumah Sakit PGI Cikini, Jalan Raden Saleh, nomor 40, Jakarta Pusat. Dan yang terakhir adalah dari Rodrigo Gularte yang disemayamkan di Rumah Sakit Karolus, Jakarta Pusat. Setelah satu jam berselang, disusul lagi ada tiga ambulan yang membawa tiga peti mati. Di dalamnya ada Rahim Abghadi Salami, Kodofa, alamat disemayamkan di TPU Serayu, Madiun, Jawa Timur. Kemudian ada Okwudili Oyan Tanze yang disemayamkan di Pastur Ibu Karim Ambarawa. Dan yang terakhir adalah Zainal Abidin yang disemayamkan di Cilacap. Dan sekarang kondisi di Dirmagau, Jaipura, tempat saya melaporkan sudah kembali berangsur-angsur normal. Rudy. Ya, bagaimana suasana pengamanan dan reaksi warga di sekitar lokasi tempat Anda melaporkan saat ini, Riyad? Ya, baik Rudy dan Cika Pemirsa, dapat kami gambarkan kepada Anda bagaimana kondisi keamanan dan respon dari masyarakat, khususnya di daerah Cilacap ini, terkait dengan eksekusi mati yang dilaksanakan oleh Jaksan Agung. Mereka banyak yang merespon positif, artinya mendukung eksekusi mati, karena menurut mereka Indonesia sudah dalam keadaan darurat narkoba. Dan juga memang tadi ketika dilaksanakannya eksekusi mati, pukul 12.25 atau setengah satu dini hari tadi, banyak kejadian-kejadian di Dirmagau, Jaipura ini, seperti ada sekelompok orang dari Australia yang berdoa di depan Dermaga Wijayapura ini, mereka meminta keselamatan kepada dua warga negara Australia, yaitu Mioran Syukumaran dan Andrew Chan. Dan juga tadi sempat histeris dari warga negara Australia, ketika dia tahu bahwa eksekusi telah dilaksanakan. Dan terkait dengan pengamanan di Dirmagau, Jaipura ini, kita sudah lihat kembali berangsur-angsur normal, meski masih ada beberapa personil kepolisian yang berjaga-jaga di Dirmagau, Jaipura ini. Rudi. Ya, Riyad, bagaimana dengan pernyataan resmi dari Kejaksan Agung? Ya, baik dari pernyataan resmi Jaksan Agung sendiri, belum bisa kami konfirmasi, artinya Jaksan Agung belum bisa mengeluarkan statement resmi terkait dengan delapan terpidana mati yang telah dieksekusi. Dan rencananya akan ada pertemuan dengan Jaksan Agung pada pukul 9 nanti pagi, dan kami juga masih menunggu di sini kedatangan dari Jaksan Agung. Dan perlu kami kabarkan juga bahwa Mary Jane memang ditunda eksekusinya karena masih terbelit dengan kasus hukum yang menimpanya. Rudi. Reporter Riyad Nur Hidayat dan Juru Kamera Budi Manurung melaporkan langsung dari Pelabuhan Wijaya, Pura, Cilacap, Jawa Tengah.